selamat menikmati sebelumnya dia ada konsultasi sama saya, tanya-tanya prosesnya sekarang gimana gajinya berapa, potongan berapa kebetulan mbaknya juga baru pulang belum ada satu tahun terus saya bilang mbaknya kesini aja ke rumah saya kayak gitu, karena kebetulan satu kecamatan dengan saya, tapi karena mbaknya hari ini sebenarnya mau kesini tapi mbaknya ada jadwal ngambil dokumen ya, ngambil kakak di Dukcapil Ponorogo nah kemudian kalau seperti itu, saya tadi nemuin mbaknya ya, di Ponorogo sana, kita ketemuan terus saya lihat dokumen-dokumennya kemudian mbaknya ini kan maksa banget mau ke Taiwan kayak gitu, katanya secepatnya pengen kerja lagi, nah kemudian saya bawa mbaknya ke PT yang saya dulu pernah kerja yang saya juga, agensi saya kerjasama dengan PT ini kemudian saya bawa dia kayak gitu, nah tadi mbaknya itu sebelum saya bawa kemarin-kemarin juga ada konsultasi itu menanyakan bahwasannya dia memberitahu ya katanya dokumennya itu agak bermasalah saya tanya bermasalahnya gimana katanya dia ada mungkin nama atau apa itu ada perbedaan ya jadi paspor dia dengan nama paspor dia dengan nama aslinya itu ada perbedaan terus dia pernah daftar lagi ke PT beberapa bulan yang lalu pernah daftar ke PT tapi PT yang dulu dia memberangkatkan mbaknya kayak gitu tapi pihak PT itu tidak bisa PT-nya ada di Indramayu kalau nggak salah tadi dia cerita nah terus kemudian dia nggak bisa dari PT-nya itu nggak bisa nggak tanggung jawab karena dulu ada pernah prosesnya itu mbaknya ada yang dokumennya itu dibikin mungkin dibikin nggak nggak apa ya nggak nggak dibikinnya cuman sementara ya kayak formalitas kayak gitu nah kemudian mbaknya ini karena di PT nggak bisa terima makanya dia tanya ke saya apakah PT saya bisa memproses mbaknya berangkat lagi kemudian saya sebelum datang itu tanya-tanya ke yang punya PT ya maksudnya yang bersangkutan katanya mau dilihat dulu datanya nah kemudian tadi itu saya kesana terus saya tanya-tanya kalau mbaknya itu udah berpengalaman ya di Taiwan makanya dia mau berangkat lagi sebenarnya udah lama nah tadi karena ada kendala masalah dokumen nah otomatis kan harus bikin menyamakan paspornya menyamakan nama ARC dan nama paspor lah intinya kayak gitu karena mungkin ada yang ada membutuhkan biaya ya jadi kan biayanya dibebankan oleh mbaknya kalau masalah seperti ini sebenarnya banyak ya jadi banyak juga ya tapi memang kalau masalah ini agak sulit ya tapi saya tidak mau menceritakan detailnya gimana intinya tadi mbaknya masih belum bisa diterima karena masih mau ditanyakan kalau ada perubahan dokumen kayak gitu sebenarnya agak rumit juga kayak gitu terus tadi mbaknya masih pulang ya belum bisa daftar nah ini saya kebetulan karena masih informasi ini masih baru hari ini jadi saya tetap menyampaikan ke teman-teman semuanya ini pesan saya kepada teman-teman dari pengalaman mbak-mbak yang dulu ya mungkin dulu itu karena niat nekat banget mau keluar negeri itu kadang dikasih tahu sama sponsor dikasih tahu sama PT bisa kamu ke Taiwan kayak gitu nah yang jadi kendala itu masalah umur ya jadi dari pemerintah atau dinas ketanaga kerjaan itu kan memang ada batasan umur ya jadi itu sudah umurnya itu memang sudah ditetapkan ya itu sekitar 21 tahun ya jadi kalau mau kerja ke luar negeri itu umurnya harus 21 tahun itu kalau khususnya Taiwan ya devisi Taiwan umur 21 nah tingginya itu tingginya itu beda-beda ya tergantung agensi juga kalau misalnya mungkin sudah pernah ek apa-apa itu masalah tinggi itu tidak penting katanya jadi ya kalau masalah tinggi itu bisa dinegosiasi dengan agensi atau pihak PT lah pihak bagian marketnya gimana gitu nah ini yang menjadi masalah itu masalah dokumen ya jadi saya mau pesen ke teman-teman kalau misalnya kalian punya saudara atau teman sendiri mau daftar atau punya saudara punya keluarga atau punya anak yang mau kerja ke Taiwan umur masih belum ada 21 itu mendingan disuruh cari pengalaman dulu di Indonesia kayak gitu mungkin di luar kota atau mungkin di kabupaten gimana gitu intinya cari pengalaman dulu menunggu umur 21 tahun karena kenapa kok saya mau memberi masukan seperti ini sangat disayangkan buat teman-teman yang masih umurnya belum cukup misalnya umurnya masih 20 ya atau 19 lulus SMA biasanya nggak bisa nggak meneruskan kuliah nggak kerja di Indonesia itu kebanyakan ada juga yang mendaftar ke jadi TKW kayak gitu ya jadi PMI makanya kalau udah buru-buru seperti ini apapun yang disarankan pihak PT atau sponsor itu mbaknya mungkin menurut ya oke nggak apa-apa 19 atau 20 bisa kayak gitu dengan syarat seperti ini nah kalau misalnya teman-teman udah terima informasi dari saya seperti ini tolong ya pesan aja ini penting sekali kalau belum umur 21 itu mendingan suruh cari pengalaman dulu kayak gitu ya jadi jangan jangan langsung daftar ya kalau udah daftar itu pihak PT atau apa gimana takutnya itu menyarankan untuk memasukkan dokumen atau apa pihak sponsor kayak gitu jadi kalau bisa jangan ini demi apa demi keselamatan kita juga ya jadi kalau misalnya nanti ada salah satu dokumen itu yang nggak sama itu takutnya kalau misalnya mau berangkat lagi itu susah ya kalau kamu misalnya berangkat dari PT 1 misalnya kemudian nanti berangkat kedua PT ke satu lagi ini masih PT yang lama itu setidaknya mereka tahu dokumen kalian tapi kalau pindah PT ya itu biasanya jadi kendalanya seperti ini jadi ini penting sekali info dari saya ini tolong sebelum umurnya itu ditentukan 21 ya belum ada 21 mendingan nggak usah daftar dulu ya jadi sabar dulu nunggu waktu cari pengalaman dulu di Indonesia di luar kota juga banyak entah Surabaya entah Jakarta entah kota mana aja bisa ya jadi nanti kalau misalnya udah umur 21 itu ready kamu dokumen itu pasti semuanya asli ya kalau dulu-dulu itu memang ada loh dokumen itu yang dipasukkan mungkin ya supaya kalian tetap berangkat supaya kalian itu bisa proses kayak gitu tapi kalau sekarang ini kan udah nggak bisa semuanya serba online ya semuanya udah biometrik jadi ini masukkan pentingnya jadi diingat ya teman-teman jangan asal kita bisa berangkat tapi nanti yang dirugikan kita sendiri nah menurut saya pengalaman mbaknya yang tadi itu mau daftar itu juga rugi karena apa dia merasa bisa terbang ya bisa ke Taiwan bisa proses di sana enjoy kayak gitu waktu prosesnya kan nggak ngapa-ngapain nah kalau terjadi masalah ya terjadi masalah suatu masalah itu yang susahnya kalau memasukkan dokumen memasukkan data nah kemudian keduanya kesalahan keduanya kalau dia mau berangkat proses lagi ya seperti ini kalau dokumennya ada yang bermasalah dia harus mencari dokumen yang udah pernah dipakai proses itu nggak ada kadang udah diilangkan kayak gitu loh ya jadi dihati-hati ya buat teman-teman jangan sampai kalian tergiur sama sponsor mungkin nggak apa-apa ini bisa kok ini bisa jangan seperti itu kecuali ya kecuali pihak PT itu ya memang dokumen ya harus asli semuanya ya jangan jangan kalian terpengaruh omongan-omongan yang tidak jelas ya oke itu aja teman-teman ya mudah-mudahan mbaknya nanti bisa proses dan bisa kembali lagi ke Taiwan jangan lupa hati-hati kalau mau proses tetap semangat ya untuk informal untuk PRT ya joe PRT itu banyak jadi nggak usah khawatir jadi teman-teman kalau ada yang saudara atau keluarganya atau anaknya mau proses ke Taiwan yang belum belum tahu gimana caranya boleh DM saya saya akan cantumkan nomor HP saya di di ini di Youtube saya ya terima kasih itu saja mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya selamat bertugas selamat beraktifitas jaga kesehatan selalu bye bye